Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Siap-siap semuanya bukan? Kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan kebutuhan, bagaimana membuat analisa kebutuhan, menentukan alur pengusulan kebutuhan barang jasa. Selamat pagi, kita akan membahas tentang cara, pengadaan, sarana, dan prasarana. Karena pengadaan sarana dan prasarana ada beberapa cara. Yang pertama adalah pemimpinan atau membuat. Jadi kalau kita membutuhkan kata-kata perakut seperti meja, kita bisa membuatnya. Kemudian untuk ruangan, ini jelas membuatnya. Tetapi untuk alat elektronik, ini tidak mungkin membuat sendiri. Kemudian yang ketiga, perbaikan. Kita punya alat yang rusak, kemudian kita perbaiki. Ini juga merupakan cara pengadaan yang kecuali. Kemudian yang ketiga, daul ulang. Daul ulang itu dari beberapa terapot atau peralatan yang sudah rusak, kemudian kita buat barang lain yang berguna. Misalnya ada beberapa almari yang sudah rusak, kemudian dari almari yang rusak ini dibuat meja. Maka meja ini termasuk pengadaannya daul ulang. Kemudian yang keempat, pengukaran. Kita punya barang A, kita membutuhkan barang B, parter. Sama-sama mau, maka itu bisa juga termasuk cara pengadaan. Kemudian yang kelima, penyewaan. Apakah kita belum bisa mengajakkan? Kita bisa menyewa, entah itu alat, entah itu perasarana perubah ruangan, kita bisa menyewa atau mengontrak. Kemudian yang diperlukan penjaman. Ini adalah untuk instansi, masih satu, misalkan sama-sama instansi pemerintah, sama-sama milik badan usaha, milik negara, atau mungkin perusahaan yang masih satu grup. Ini kadang-kadang pengadaannya meminjam. Kemudian yang kelima itu, diperlukan bantuan pemberian tanpa syarat. Kemudian yang kejelapan, pembelian. Secara pengadaannya, yang terakhir, yang kejelapan adalah pembelian, yaitu dengan cara membeli. Kemudian, metode pengadaan tarangan dan paharana. Ini ada beberapa cara, yaitu, pengadaan penjasa. yang pertama adalah pelilangan umum. Pelilangan umumnya adalah pelilangan secara terbuka, yang dibutuh oleh semua perusahaan, penyedia barang, atau jasa yang terunat. Di semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi, standar kualifikasi, entah itu standar kualifikasi administrasi, seperti punya NBWP, punya tangga kaptaan perusahaan, punya surat izin pilihan, punya NBWP, dan lain sebagainya. Maupun, kualifikasi teknis, seperti pengalaman, pernah mengerjakan di bidangnya, berapa tahun, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang, atau dan jasa, ini boleh mengikuti pelilangan umum. Ini pelilangan umum, itu pelilangan secara terbuka. Kemudian yang kedua, pelilangan terbatas. Pelilangan terbatas ini, itu metode pengadaan yang dilakukan dengan metode terbatas, dan diumumkan secara luas, dengan rekanan yang tertunjuk, diakini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Misalnya, kita mau mengadakan, pembangunan tower, rangka pesi, yang menjadikan tower, untuk antena, atau untuk apa, ini yang mampu mengerjakan, tidak semua CV atau penyakit bisa mengadakan. Maka kita, menunjuk, perusahaan-perusahaan yang diakini mampu, untuk mengikuti lelang. Nah, ini namanya, lelang terbatas. Kemudian yang ketiga, pelilangan sederhana. Pelilangan sederhana ini adalah, metode pengulian, kemudian, tiap barang atau jasa, untuk sejumlah pekerjaan, yang nilainya hanya bergisar antara 200 juta sampai 500 juta. Entah itu pengadaan, barang-barang teratur peralatan, atau mungkin pembangunan, prasarana seperti pembangunan, yang nilainya sekitar 200 sampai 500 ini, dengan pelilangan sederhana. Kemudian, yang keempat, pemilihan langsung. Pemilihan langsung di sini, user atau pengguna, ini melakukan pemilihan langsung kepada penyedia barang atau jasa, atau sering sebut dengan rekanan, yang memenuhi persyaratan dan telah dimulai oleh user atau pengguna. tekanan tersebut, dia kini mampu, dia pernah menerjakannya, bagus hasilnya, kemudian, jenilai jujur, jenilai disiplin, tidak pernah bang prestasi, prestasinya tidak baik, tidak pernah. jadi setiap diberi pekerjaan selalu selesai dengan baik, lah, maka user bisa melakukan pemilihan langsung kepada penyedia barang atau jasa. Nah, pemilihan pekerjaan ini paling tinggi 200 juta. Jadi, selebihnya dari itu, tidak boleh memiliki pemilihan langsung, harus memiliki pelang cerahana atau pelang terbatas. Untuk pemilihan langsung, ini, karya pemilihan langsung ini meliputi, yang pertama, penanganan pekerjaan gaulat. Seperti sekarang ini, sedangkan demi COVID-19, kita membutuhkan peralatan yang cukup banyak, ini tidak melalui lelang. Karena kalau melalui lelang, prosesnya lama. Proses mulai dari pengumuman sampai pelaksanaan melalui, itu bisa mencapai waktu 3 bulan. Belum lagi, nanti setelah diputuskan pemenang, pelaksanaannya nanti mulainya bisa sekitar 1 bulan lagi lah. untuk penanganan gaulat ini tidak mungkin, maka kita hadakan pemilihan langsung. Kemudian, yang kedua, untuk perdaan yang gak prahasia, membuat pangker, untuk pertahanan di Kementerian Pertahanan, untuk di daerah-daerah perbatasan, dan lain sebagainya, atau proyek rahasia lainnya, ini bisnya penunjukan langsung. Kemudian, yang ketiga, tahun anggaran sudah mendekati bulan akhir. Jadi, kata-kata, kalau misalkan selesai pembangunan, atau selesai pengadaan itu bulan Desember, kita sekarang sudah bulan Oktober atau November, ini tidak mungkin dia datang jelas. maka satu yang salah adalah dengan pengadaan langsung. sebab kalau melebihi tahun anggaran, maka anggaran yang diberikan harus dikembalikan lagi, itu kalau di pemerintahan. kemudian yang akhir-akhir yang keempat, penediakan atau jasa atau rekanan, ini memiliki keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, mungkin pekerjaannya itu sifatnya khusus, maka kita membutuhkan rekanan yang juga memiliki keahlian, dan rekanan ini kebetulan sudah dianggap mampu, misalnya, pekerjaan dibanding rekanan lainnya, ini kita bisa menghapkan pemilihan langsung. kemudian yang kelima adalah, pelelangan telah dilakukan berulangkali, tetapi pesertanya kurang dari tiga rekanan. Mungkin nominalnya terlalu kecil, mungkin barangnya sulit didapat, setiap kali kita memiliki pengumuman, akan mengadakan lelang, itu yang mendaftar untuk kurang dari tiga orang. Nah, sehingga tidak memenuhi syarat pelilang, sudah beberapa kali dilakukan, tidak ada yang mendaftar, maka kita adakan pemilihan langsung. Kemudian yang F, yang 6 adalah, calon rekanan lulus prakualifikasi. Jadi prakualifikasi itu apakah syarat-syarat kualifikasi administrasinya memenuhi syarat, kualifikasi teknisnya memenuhi syarat, berdasarkan pengalaman, pekerjaan bisa selesaikan memenuhi syarat, maka, dengan kriteria tersebut, ini kita boleh mengadakan pemilihan langsung. Metode pengadaan yang kelima adalah seleksi umum. Distilahnya seleksi, tidak boleh langsung. Seleksi umum ini, metode pemilihan penyedia barang, atau jasa konsultasi, untuk pekerjaan yang dapat dibuat oleh semua penyedia barang, atau jasa konsultan, yang memenuhi syarat. Semua penyedia barang, rekanan yang memenuhi syarat, kualifikasi administrasi teknis, dan ekspor yang syarat, ini boleh meliputi seleksi umum. Nah, seleksi umum ini ada beberapa macam. Yang pertama, seleksi sederhana. Ini metode pemilihan, penyedia barang, atau jasa konsultasi, untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang, atau jasa konsultasi, dengan nilai paling tinggi 200 juta. Jika nilainya maksimal 20 juta, ini boleh menggunakan seleksi sederhana. kemudian yang kedua, yang kedua, sayembara. Ini adalah meruakan metode pemilihan bahan atau jasa, yang memperlombakan gagasan orisimil, kreativitas, dan inovasi tertentu, yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satu uang. sebagai contoh, ini pembuatan film dokumenter. ya, itu disayembara kan. Nanti kita pilih mana yang paling baik. kemudian kita pernah mendengar bahwa negara kita akan membuat atau membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, maka desain bangunannya untuk ibu kota ini bagaimana, yang baik ini disayembara kan. kemudian dari sayembara ini nanti ada pemenangnya atau yang kita pilih sebagai pemenang. Nah, ini harganya tidak bisa terus ditentukan sekian-sekian yang dipijak sesuai dengan penawaran mereka. Jadi, misalkan mereka menawarkan gambar ini harganya 500 juta, kebetulan yang kita pilih itu ya, harganya 500 juta. Jadi, tidak ada harga satuan atau standar. kemudian yang kita pilih adalah kontes. Kontes ini adalah metode pemilihan dari tiap barang atau bahasa yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasaran atau sapuan. Sebagai contes, desain monumen bergerak kembali uji kota kata. Ini dulu juga dilakukan kontes. nanti siapa yang bisa menunjukkan model yang paling disukai oleh user, maka itu yang akan dipilih. Contohnya, monumen juga kembali. Dulu dikonteskan. Kemudian kita pilih untuk monumen yang seperti kita lihat sekarang ini. Kemudian, metode pengadaan yang ke-6, yaitu penunjukkan langsung. Penunjukkan langsung ini metode pemilihan atau penyedia barang dan jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. jadi tidak menentukan yang akan kita gunakan rekanannya adalah perusahaan A misalnya. Itu maka ini termasuk penunjukkan langsung. Kemudian, dengan langsung ini jenis pekerjaan yang akan dikerjakan memiliki spesifikasi khusus. kita akan membuat jaringan infrastruktur untuk internet dengan hiperoptik, serat optik. Maka ini yang bisa mengerjakan jarang. Maka kita bisa mengadakan penunjukkan langsung karena yang lainnya jarang mampu mengerjakan itu. Seperti kita lihat di perintah ada sistem komunikasi kabel laut. dimana di dalam waktu ada pengalasan pipa-pipa yang akan diisi oleh kabel untuk jaringan komunikasi ini yang bisa mengerjakan adalah perusahaan tertentu. Maka kita tidak bisa lewati sembarangan. Kita menunjuk perusahaan yang kita anggap benar-benar memenuhi kualifikasi dan dianggap mampu mengerjakan. kemudian penilaian langsung ini talon perkanannya juga harus memiliki kompetensi dan kealian sesuai dengan jenis pekerjaan. Jadi tidak bisa misalkan pengadaan komputer yang mengikuti lelang itu adalah pedagang material bangunan ikut lelang pengadaan komputer ini jelas tidak mungkin. Ada pengerjaan tower yang ikut lelang biasa mengerjakan jalan atau saluran air ini berarti tidak sesuai maka ini tidak mungkin. Kemudian Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 tahun 2010 Pasal 38 Menunjukkan langsung ini dapat dilakukan dalam hal yang pertama keadaan tertentu keadaan tertentu ini keadaan darurat sederhana dibutuhkan ya keadaannya sulit daerahnya sulit dijangkau dan lain sebagainya ini keadaan tertentu. Kemudian yang kedua penanganan darurat tadi ya penanganan darurat mungkin karena bencana alam mungkin karena sekarang pandemi kemudian misalnya ada kantor yang terbakar terbakar kemudian akan dibangun kembali karena itu melayani publik dan lain sebagainya ini dengan pendidikan langsung kemudian waktu penyelesaian pekerjaan harus segera tidak dapat ditunda-tunda kalau ini segera maka sekali lagi kalau melalui proses 9 ini akan memakan waktu cukup lama mulai dari pengumuman sampai penentuan-penentuan pengumuman pemenang ini bisa mencapai 3 bulan belum lagi nanti mulai pengerjaannya dan lain sebagainya ini waktunya makan waktu lama padahal bangunan itu misalkan harus selesai dalam waktu 3 bulan misalkan maka ini boleh diadakan penunjukan langsung kemudian untuk waktu penyelesaian pekerjaan ini tidak dapat ditunda ini karena yang pertama alasannya pertahanan negara karena pertahanan negara maka tidak bisa ini harus segera selesai dan ini punya di pertahanan negara maka ini tidak mungkin kita lelang maka bisa penindukan langsung kemudian yang kedua untuk keamanan ketatuan masyarakat untuk kampit mas karena alasan kamp mas apabila tidak segera kita tangani itu nanti akan lebih meluas ketidak amanan dan ketatuan masyarakat misalkan ini terjadi di mana-mana seluruh wilayah Indonesia dan lain sebagainya ini untuk menangannya karena ini buahnya dan kampus ini bisa penunjukan langsung kemudian yang berikutnya penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal keselamatan perlindungan perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya harus dilakukan segera itu masuk pertama penjukan dan penjukan dan penjukan dan lain sebagainya maka pengadaan barang pengadaan sarana perasarana ini tidak perlu melalui tether atau lelang tapi bisa penunjukan langsung kemudian dalam rangka pencegahan bencana mendekati musim hujan di Jakarta ini perlu membuat waduk penampung air cepatnya maka karena waktunya tidak mungkin ditunda lagi maka bisa penunjukan langsung dalam rangka pencegahan bencana kemudian perusahaan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik jadi saya contohkan misalkan ada kantor yang biasa melayani publik misalkan kantor perizinan tiba-tiba kantornya terbakar maka pelayanan menjadi terganggu agar pelayanan ini cepat dapat dilaksanakan maka perlu membangun bangunan yang baru ini tidak perlu melalui lelang langsung penindukan langsung dibangun kembali dan lain sebagainya puskesmas yang terbakar untuk membangun kembali ini tidak perlu lelang tapi bisa langsung penindukan kembali karena itu menghentikan pelayanan publik untuk memperlancar pelayanannya maka perlu segera dibangun sehingga pengadaannya melalui penunjukan langsung kemudian yang keempat kerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendatang ini untuk menindaklanjuti komitmen internasional kita kebetulan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi negara-negara asian dan lain sebagainya maka keperluan barang-barang sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut boleh diadakan secara langsung penunjukan langsung tanpa harus melalui ya ini penunjukan langsung kemudian yang berikutnya keselamatan atau perlindungan masyarakat pekerjaannya harus dilakukan segera ini termasuk yang kelima adalah kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sekali lagi ini kalau hubungannya dengan pertahanan negara makanya ini tidak perlu lelang tapi boleh penunjukan langsung ya seperti pembangunan pos keamanan di perbatasan perbatasan itu bisa menggunakan penunjukan langsung tidak harus menggunakan lelang kemudian yang keenam adalah barang atau pekerjaan kondruksi atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia barang atau jasa karena satu pabrikan penyedia barang hak patent ada mungkin suatu barang yang diproduksi oleh satu perusahaan apabila kita menutupkan barang tersebut karena itu produsen satu-satunya hanya perusahaan A maka kita tidak perlu lelang langsung menunjuk perusahaan tersebut kita mengadakan pengadaan langsung dengan penunjukan langsung karena barangnya hanya satu diproduksi oleh satu perusahaan lain kalau komputer itu yang produksi banyak perusahaan kemudian alat-alat atau mesin lainnya mobil yang produksi banyak maka ini tidak kulit penunjukan langsung tapi kalau barang itu hanya diproduksi oleh satu perusahaan saja hubungannya dengan hak patent barang itu dipatenkan maka mau tidak mau kita penunjukan langsung taksim jenis ini kita tidak bisa lelang karena penel produsennya satu maka kita boleh penunjukan langsung kemudian yang berikutnya keteria pekerjaan atau jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung di contohnya itu barangnya itu sifatnya khusus pekerjaannya ini juga khusus biasanya misalkan contohnya eh kota ini akan membangun sebuah patung di perempatan jalan yang mengerjakan patung itu yang yang kita pilih itu si A yang bisa mengerjakan ya mau tidak mau kita penunjukan langsung yang bisa membuat patung ini ini semiman kita tidak bisa langsung lelang siapa yang bisa ini tidak bisa ini tetap kita mengadakan penunjukan langsung karena pekerjaannya bersifat khusus ya itu adalah penunjukan langsung kemudian untuk syarat-syarat penunjukan langsung ini ada beberapa syarat yang pertama dan sifat spesifik atau khusus tadi tidak disampaikan sifat pekerjaannya khusus yang lainnya tidak bisa mengerjakan maka ini bisa penunjukan langsung kemudian tadi hanya ada satu perusahaan yang memproduksi wilayahnya tidak ada hanya satu tenaga yang ahli bisa membuat seperti membuat matum dan lain sebagainya ini tidak menunjukkan langsung kemudian jenis pekerjaan dianggap rahasia ini juga boleh menunjukkan langsung kemudian yang keempat tahun anggaran ini sudah mendekati bulan akhir jadi saya mencontohkan pembangunan harus selesai tanggal 15 Desember sementara ini bulan Oktober kalau dia datang lelang waktunya 3 bulan maka tidak mungkin maka boleh penunjukkan langsung karena waktunya sudah mendekati bulan akhir tahun kemudian penyediaan atau jasa atau rekaman dinilai jujur ya berkali-kali ya baik hasilnya kemudian yang berikutnya salam rekaman memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan diperjakan ya pekerjaannya bercepat khusus dan mereka keahliannya khusus ini juga boleh menunjukkan langsung kemudian yang di kalon rekanan lulus prakualifikasi ini jelas syaratnya adalah lulus prakualifikasi baik kualifikasi administrasi tadi saya sampaikan ada jenis usaha ada siup pada tanda-tanda perusahaan NPDT tapi punya tempat usaha dan lain sebagainya termasuk kualifikasi teknis punya pengalaman pernah melejarkan bidang yang sama selama berapa tahun nah ini jika mengenai lulus prakualifikasi ini boleh mengikuti penunjukan atau ditunjuk pengadaan pengadaan melalui penunjukan langsung kemudian terdapat pengadaan yang ketujuh yaitu pengadaan langsung kita dengan seleksi penunjukan langsung pengadaan langsung ini adalah yang mengadakan itu langsung pengguna atau user jadi kita tidak melalui ya ketiga tapi kita langsung membeli barang sendiri yaitu berupa barang kalau bangunan prasarana ya langsung membangun sendiri ini namanya pengadaan langsung ini berbeda dengan penunjukan langsung kalau penunjukan langsung dikerjakan oleh pihak ketiga kita menunjuk cara langsung tapi kalau pengadaan langsung kita sendiri yang mengejarkan kantor A kantor dinas penunjukan kekayaan membangun langsung membeli langsung barang-barang yang dibutuhkan itu namanya pengadaan langsung nah pengadaan langsung ini yang terkenal itu adalah swaklola 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 ini adalah kegiatan pengadilan atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan dikerjakan atau diawasi sendiri oleh kementerian kalau itu usernya kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi SMK punya bantuan untuk pengadaan alat dan boleh pengadaan langsung maka SMK ini akan merencanakan pekerjaannya sendiri dikerjakan sendiri diawasi sendiri ini namanya swaklola atau pengadaan langsung let pengguna ini juga sekaligus nanti sebagai penanggung jawab agar pelaporan keuangannya dan lain sebagainya ini mereka penanggung jawab ya itu adalah metode pengadaan yang gede untuk untuk keadaan ram entah itu lelah atau melakukan seleksi ya kontes sayembara dan lain sebagainya atau pendudukan langsung termasuk pengadaan langsung ini nanti semuanya menggunakan standar dokumen pengadaan pengadaan istilah yang biasa digunakan adalah SDP kalau dalam pengadaan barang itu adalah standar dokumen pengadaan nah standar dokumen pengadaan ini macam-macam nanti yang khusus lelang ada yang khusus seleksi ada yang khusus penindukan langsung ada dan langsung ada sebagai contoh ini untuk pengadaan langsung ini nanti ada standar dokumen pengadaan ya pengadaan barang atau jasa ini nanti sisinya ada saya lihat disitu standar dokumen pengadaan untuk pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung ini standar dokumennya sudah ada nanti untuk dokumen pengadaan langsung lainnya apa-apa tiap SDP itu ada rincian dokumen yang harus ada dalam pengadaan barang belang itu apa saja pengadaan barang seleksi itu apa saja pengadaan dalam penindukan langsung itu apa saja ini disebutkan dalam SDP tersebut hanya untuk dokumen pengadaan langsung ini ada yang pertama undangan pengadaan langsung ini yang membuat adalah yang membutuhkan wizard kemudian ada instruksi kepada penyedia atau rekanan kemudian ada lembar data pengadaan apa-apa saja yang ini akan diadakan kemudian ada spesifikasi teknis dan gambar ya jadi spesifikasi teknisnya apa speknya apa apa saja itu dijelaskan komputer 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 prosesornya adalah core i-bis kemudian RAM nya yang 30 giga 32 giga dan lain sebagainya IKEA nya bagaimana itu ada spesifikasi teknisnya kalau almari perabot ukurannya berapa bahan kayunya apa pengecatannya bagaimana itu ada spesifikasi teknisnya secara detail dan juga gambarnya kemudian ada daftar kuantitas dan harga bahan barangnya harga satuannya apa petaunya apa itu ada kemudian dokumen penawaran ke kanan menawarkan barang itu dokumennya seperti apa ini ada dokumennya kemudian ada apa ini kalau kedua ini akan melaksanakan secara jujur tidak ada gratifikasi tidak ada mata dan lain sebagainya ini nanti membuat kemudian yang ada langsung yang terakhir adalah ada formulir isian kualifikasi bentuk surat perintah kerja atau SPK nah ini dokumen-dokumen yang harus ada dalam pengadaan langsung itu dalam standar dokumen pengadaan SDP pengadaan langsung itu ada disebutkan contoh-contohnya juga ada tinggal dikerjakan ini misalkan contoh dari undangan pengadaan langsung ini suratnya redaksinya seperti apa ini sudah ada formatnya ini tinggal dibuat ini kan ini ada contoh untuk surat penawaran dari rekanan yang berupa badan usaha nanti rekanan ini bisa perorangan bisa badan usaha dokumen-dokumen untuk pengadaan barang baik itu lelang seleksi ataupun penindukan langsung dan pengadaan langsung sekali lagi dokumen-dokumennya itu sudah ada lalu itu silahkan anda pelajari sendiri anda cari dokumennya kalau akan mengadakan lelang dokumennya apa saja kemudian kalau mengadakan lelang sederhana dokumennya seperti apa lelang terbatas seperti apa untuk seleksi sifatnya sayembara itu dokumennya seperti apa penindukan langsung juga dokumen berapa silahkan anda cari namanya standar dokumen pengadaan barang nanti anda dapat cari sendiri dokumen-dokumen itu bagaimana contohnya sudah ada anda bisa latihan membuat oke itu tadi penjelasan saya tentang cara metode pengajaran barang dan jasa baiklah sampai disini dulu pertemuan di hari ini kita akan bertemu kembali di depan kita akan membahas selanjutnya sampai bertemu selamat pagi selamat haja tetap semalam